Mas Eko ini ruang sidang main Hakim sendiri, ada tata cara jalan sendiri. Gimana? Gak boleh kita jalan kayak... Halo om, saya Echa. Mas Eko duduk aja, duduk aja. Duduk aja mas Eko, mas Eko duduk aja, maaf. Gak mau nanya, nomor handphone gak usah. Eko, maaf. Ini kayaknya lebih tua anak mas Eko deh daripada dia. Kita akan segera mengetahui siapakah sosok dibalik jubahin. Siapa ya? Sorry, maaf. Orang kantor bukan, orang kantor bukan deh. Bukan. Siapa? Dia adalah istri Habib Jafar. Gak, 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 gak. Gak, 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 gak. Itu istri Habib dipegang. Istri Habib dipegang, jangan dipegang. Istri Habib dipegang. Jangan kan istri Habib. Istri Orang juga jangan dipegang. Pegang. Gak dipegang, saya kan gak nyenarok. Pantah anda bercerai ya. Gak dipegang. Gak dipegang. Gak dipegang. Terima kasih telah menonton Terima kasih Aku juga mau nih kalau dijual ini cincin ini mau aku nih Tapi ini asli nih Asli bang, ini emas bang 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 Bukan bacan, bukan bacan Gak usah di center Tapi kalau misalnya aku pikir-pikir ya Bentar ya, ini sih Bukan kelompok lu Enggak, biar dicek ini bagus Yaudah aku aja yang bayar ya Eh enak aja lu, gue aja yang bayar ini Aku aja enak aja Lu sih, gue duluan tadi yang liat Aku mau beli ini untuk istriku Eh lu pikir gue juga yang beli buat istri gue Berapa sih harganya ini berku bayar Apa, apa, apa Lu ntar aja belakangan yang lain Apa, apa Tapi kan gue duluan tadi yang liat Tapi kan tetep aja, aku juga mau bayar Ya udah, abang Kok rebutan begitu? Anda mau beli Daripada rebutan, mendingan kita lelang aja Ayo, ayo Banyak yang minus sih Ayo, ayo Kita buka gimana kalau dari harga Eee, 7.500 7.000 Kayak lelang tuh bukan kayak nawar ya Ayo, Rigen dimulai Rigen Ayo siapa yang lirat nih Eh itu kayaknya bukan foto gue nih Itu foto dia nih kayaknya dia Coba siur Coba siur 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 Kaya 7.500 sama minyak 2 kilo Gak terima sepapun Duit 8.000 8.000 8.250 8.250 8.250 Berapa kan gue kasih tau syaratnya Tambah sejuta gitu bisa Jadi 8.000 nambah sejuta Jadi sejuta 8.000 9.000 9.000 9.500 10.000 10.000 Gengsi saya kalah sama dia ini Eh gue yang saya kalah sama dulu 15.000 16.000 18.000 Dikit banget Naikin lagi dong Naikin lagi Saya paling berani nih Berapa? 20.000 20.000 20.000 Bentar, 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 bentar Ngapain? Kalau itu Rekening yang dia Rekening Bank Swiss Gue masih ada gak? Langsung ketok aja Langsung ketok aja Berapa? 22.000 Duit yang di Bank Jena Itu nama orang Itu nama bang 25.000 25.000 Mari kita lepas ya Kita lepas ya Lepas ya Oke Lepas ya 25.000 ya 25.000 Oke saya lepas Ini cincin emang untuk orang-orang kaya Orang-orang miskin kayak dia yang gak mau bisa Kotelpon lagi Bang Swiss Kotelpon Bang Swiss Tepon siapa? Berapa terakhir? 25.000 27.000 Oke kita lepas ya Satu, dua, tiga nih Geng Silahkan Geng Gimana nih? Eh coba dibentuin Eh tadi berapa sih Terakhir gue bayar 27.000 Saya nawar Nawar boleh gak sekarang? Cari enang Kalau elang udah Kalau elang udah Ini tuh kenangan apa cincin sih Sulok susah banget dilepasnya Berhubung ini udah ada pemenangnya Saya kasih buy one get one Hah? 27.000 bro Dapet dua Dapet dua cincin Iya bukan dapet dua cincin Dapet cincin satu Dapet langsung saya Saya nawar nih 7.500 Yang mulia akan memasuki ruang sidang Saya akan membacakan Peraturan persidangan Selama sidang berlangsung Dilarang saling bersih tegang Apalagi bersih-bersih Terminal dan bandara Karena sudah ada petugasnya Oh iya Betul Iya bener Betul Pakai juga Betul Pakai peraturan kedua Selama sidang berlangsung Dilarang ada yang berisik Apalagi so asik Sambil nyanyi lagu Sik asik Sik asik Kenal dirimu Sik asik Sik asik Bekat denganmu Aku berharap Seperti kamu lah Yang akan menjadi Jadi pacarku Yang mulia Salam Ini ada nyanyi Ada nyanyinya tau gak sih Tidak ada Tidak ada Tidak ada Lagi tadi-tadi nungguin apa Pusik Cuma mengiringi doang Selang bulan ramadhan Mereka selalu mengiringi Kita mengiringi musik Di Main Hakim sendiri Terima kasih ibu-ibu Silahkan Duduk Langsung juri Silahkan Udah lah silahkan duduk semua Tora Ya yang mulia Terdakwa sudah ada Coba dipanggil aja langsung Ampun Pak Ampun Belum Ampun Pak Ampun Pak Ampun Pak Ampun Pak Ampun Pak Ampun Pak Tora Kamu lawan kekerasan terdakwa Saya gak apa-apain Aduh 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 Pak Eko silahkan duduk di kursi merah Yang telah kami sediakan Sidang dengan nomor kasus Slat nomor mobil Eko dengan dakwan Penipu perkedok manajemen artis Wah Saya cintakan dibuka Pada hitungan Palu ketukan ketiga Wah Di Bali ada yang jual nih Di Bali nih Yang kayak Spongebob itu ya biasanya Iya ini dia di Bali ada Wah Wah Ini Wah Kotok-kotok namanya Apa namanya? Kotok-kotok Kotok-kotok Hei 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 Mas Eko jalannya gak boleh seperti itu Di ruang terdakwa Eh di ruang sidang ini Mas Eko maaf Jalan seperti itu tidak menghargai ruang sidang Mas Eko Oh jadi gimana jalan Pasti pembela anda mengajari anda Mas Eko ini ruang sidang main Hakim sendiri Ada tanda cara jalan sendiri Gimana Gak boleh kita jalan kayak Yang lain Pуса Oke Oke Mas Eko Ini dia jalan men900 sendiri Ini dia jalan men Americrob sendiri Uye Oh Testone Iya Tadi itu apa maksudnya? Itu ngapain? Gak tau, ada kena mau dipikong. Gak tau, ada kena mau dipikong. Gak tau, ada kena mau dipikong. Itu apa sih? Gini-gini. Aku gak bisa. Gimana sih? Mas Eko lah, Mas Eko lah. Aduh, kenapa Mas Eko? Mas Eko sama-sama. Gini-gini kan? Coba musik. Enak juga. Iya. Ini mah jatuhnya kayak orang encok doang. Kita mulai sidang. Mas Eko sudah ada di sini. Nama Eko Patrio. Eko Hendro Purnomo. Producer pengusaha politikus. Punya production house. Berapa banyak Mas Eko? Production house satu Pak. Eko Mando. Iya Pak. Echa langsung bacakan tuntutannya. Oke. Halo om, saya Echa. Mas Eko. Mas Eko. Mas Eko duduk aja. Duduk aja. Duduk aja. Duduk aja Mas Eko. Mas Eko duduk aja, maaf. Gak mau nanya nomor handphone. Gak mau nanya Mas Eko. Mas Eko. Maaf. Ini kayaknya lebih tua anak Mas Eko deh daripada dia. Om Eko, bulan ini puasa? Insya Allah. Oh iya. Kalau aku sudah coba puasa ya, aku tuh gak mampu sebenernya. Iya. Tapi aku udah coba. Aku mampu ternyata menahan rasa lapar aku. Tapi aku gak mampu menahan rasa suka aku ke om. Rasa suka aku ke om lagi. Kalau emang gomel ya panggil Mas dulu. Kalau langsung om tuh kayak memang minta apartemen lu ya. Om Eko maksudnya udah menjabat selama tiga periode ya om. Iya. Itu udah kasih apa aja buat Indonesia? Iya. Berat nih. Kalau itu pengabdian. Karena ingin membantu masyarakat bawah. Wong Cilik. Alhamdulillah yang kebantu omah saya. Ucok Baba. Dossame. 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 Jadi yang mulia Bapak Eko ini didakuan. Melakukan penipuan, berkedok manajemen artis. Dengan meminta sejumlah uang kepada talent-talentnya atau korban. Bapak Eko Patrio ini kejahatannya sudah mencakup wilayah internasional yang mulia. Eko mengelabui korbannya dengan berjanji memberikan pekerjaan dalam film, sinetron, atau pun iklan, serta mengaku sering bekerja sama dengan PH Hollywood. Saya punya bukti, yang mulia. Ini dia yang mulia. Jadi dia foto dengan baju seperti ini Terus dia akan bilang ke korbannya Kalau saya sudah pernah bermain di film Hollywood Kalian kalau mau casting Mau ikut main film bisa sama saya Terlihat dari bajunya sangat tidak pas kalian Yang mulia ini faktanya Sebelum Tobey Maguire Ini orang tua Gimana masak foto tadi? Itu sebenarnya syuting Saya syuting bareng sama talent-talent saya Terus udah gitu Anak juga seneng melihat saya begitu Jadi Spiderman Jadi kalau itu ada Tom Holland Itu tompel barusan Saya punya bukti Sebenarnya mas Eko ini justru menjadi korban yang mulia Justru sepertinya banyak orang-orang Yang menggunakan namanya untuk melakukan penipuan yang mulia Saya punya bukti bahwa dia ini Jadi korban penipuan tersebut yang mulia Di info dan ini dua berkali-kali Saya tidak pernah buat quiz di tiktok Hati-hati penipuan Lihat bio saya Ini Eko Patrio super Ini dia mempostingnya di Instagram Sebagai bentuk klarifikasi Atas banyaknya orang yang membuat quiz Di tiktok atas nama mas Eko Patrio Benar Benar pak ketua Hubungannya Hubungannya kan yang mulia Tapi nama dia itu sering digunakan Untuk penipu di manajemen artis ini yang mulia Ini lupanya cukup membingungkan juga ya Bukti kamu dari tadi kurang Selalu kalau ada kaos gini pasti bukti kamu Tapi tahan dulu yang mulia Saya punya bukti bahwa mas Eko ini adalah orang baik yang mulia Saya punya bukti video bahwa dia adalah orang baik Ini dia videonya yang mulia Cepetin pak makan bubur kacang hijau pak Di daerah mana nih pak sekarang kita Ini dekat SMA 14 Lihat yang mulia Dia merakyat Dia makan dengan orang banyak Dan itu ditraktir yang mulia Tuh Loh ada saya Berarti anda Nah ini yang mulia Ini yang mau saya keluarkan yang mulia Ternyata Regen membela mas Eko Itu karena dia dibayari makan Itu dimana ya Karena sering sekali dibayar makan Makanya kamu segitu ngebelanya ya Ini saya waktu itu kerja menjadi Jadi kebetulan saya jual beli playoffer second yang mulia Playoffer second Gak ada playoffer second Gak ada playoffer second Gak ada Yang mulia Oke yang mulia Saya juga punya bukti yang mulia Untuk dijanjikan bermain film Korban selalu dimintai barang-barang kesukaannya om Eko yang mulia Saya punya bukti yang mulia Gitu dong security Yang mulia Disini ada barang-barang Yang diminta mas Eko Kepada korban-korban Kok malah buka restoran Apa itu Ini yang mulia Apa itu Nasi goreng Nasi goreng Ayam kremes Ini adalah makanan kesukaan Karena mas Eko pernah punya bisnis ini Bener mas Iya bener Ini dia minta dari korban-korbannya yang mulia Jadi dulu saya Bisnis Buka restoran Karena artis Restoran artis Macem-macem Variasi Ininya Menunya Menunya Ini apa arusannya ini Itu Karena mas Eko Punya bisnis itu Dan seneng dikasih itu Makanya korbannya diperas Untuk minta itu Oke Selanjutnya lagi ada ini yang mulia Apa hubungan Saudara Eko Patrio Dengan mainan ini Saya tuh punya hobi Bikin Yang namanya Mainan Lego Dari situ bisa gak kira-kira jadi Kijang doyok Ada panduannya Mas Eko punya satu ruangan Isinya Lego semua Bahkan ada satu Banyak sekali Lego yang belum dirakit Sama dia Tapi Pak Jegel Kalau masalah mainan Lego Lo gak cuman mas Eko Agnez mo juga suka mainan Lego Masa? Iya Lego 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 Iya bener Bener Apa dia manajemen artis juga? Enggak tapi mas Eko Ini poinnya mas Eko Iya Lagi Frozen juga pada main Lego Kok bisa aku bisa? Lego 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 Mohon maaf Lego itu nama asli saya Apa itu? Lego Patrio Eko Kita minta pendapat dari juri Inggar Silahkan Baik Jadi mas Eko ini punya PH Tetapi kalau PH nya itu gak bonafit Berarti tidak bisa disebut dengan PH Melainkan PHP Wow Production House Palsu Iya Jadi disini saya merasa keberatan Bukan keberatan pada yang mulia Bukan keberatan pada penuntut pembelas Tapi keberatan sama tim kreatif Kenapa? Karena kasusnya gini-gini aja Bukan buktinya gini-gini aja Tuntutannya pembelanya gini-gini aja Tapi saya disuruh buat argumen yang berbeda-beda tiap segmen Bukan keberatan Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya